Lo pernah enggak pernah lo makan babi, tapi babinya masih hidup disitu, masih di kandangnya. Oh, langsung fresh. Ada, ada. Oke, kita ada di Bangbong Update. Kali ini di tempat yang berbeda bang ya. Tempat yang berbeda. Ini di Bangbong. Di Harapan Indah, yang baru ya. Yang baru ya. Jadi, Bangbong Musik aja. Kalau di Max, Bangbong Musik aja gitu. Enggak pakai Bekasi, enggak pakai Harapan Indah. Bangbong Musik aja. Tempatnya ada di Ruko Harapan Indah. Berarti yang lama masih beroperasi atau? Sementara kita off-in dulu karena kita fokusin di sini dulu. Sebenarnya gue mau buka cabang sih tadinya di sini. Jadi ada dua gitu. Tapi karena masih transisi, banyak pindah, banyak pindah-pindah barang. Kayaknya waktu gue untuk balik-balik agak sulit. Jadinya kita fokusin di sini dulu aja. Tapi kalau ada yang ke sana gimana? Datang ke sana? Misalnya mau nyatiat atau mau beli? Datang ke sana, tapi kita arahin ke sini sih. Jadinya buat teman-teman yang lagi nonton. Mungkin yang udah pernah ke toko juga di Bangbong Musik Bekasi yang dekat Sumarekon. Untuk sementara, kita di sini aja dulu. Dengan waktu yang belum bisa ditentukan seberapa lagi. Ya, kalaupun udah ke sana, mungkin bisa ke sini, Bang. Cuman sekitar 20 menitan kok. Gak perlu jauh ya. Oke, di Bangbong update edisi toko baru. Anjay, tampilannya lebih... Masih bau chat? Engga, orang nggak di chat. Silahkan. Gimana? Gue mau turunin. Ya, mantap. Oke, nggak bau chat sih. Ini gimana? Oh, ini tinggal diputer. Itu trus-trus ya? Trus-trus. Coba lo ngomong dulu gue puterin ini. Itu trus-trus, iya. Jadi apa nih, Bang, yang kita mau... Ini ada gitar... Apa sih? Ngomongnya Sire atau Sire sih? Gue nggak tahu nih. Nah, itu dia. Ini yang jadi pergunjingannya selama ini. Sire atau Sire ini gue kurang tahu juga apa. Sire, Sire, Sire. Ada yang ngomong Sire. Sire. Nah, itu. Ya, kita nggak tahu deh. Ini Larry Charlton. Ini serinya dia ya? Iya. Signature Series mungkin ya? Jadi, agak menarik nih Sire-nya, Bang. Iya. Dia ngeluarin gitar, kan? Gitar elektriknya semua Larry Horton. Iya. Dan bassnya semuanya itu adalah Marcus Miller. Namanya? Iya. Atau jenisnya? Jenisnya. Jadi, elektrik gitarnya, ya si Larry ini nih. Apapun bentuknya, apapun serinya? Iya. Iya, jadi ada yang model. Ini kayak model strut kan yang di sini. Iya. Nah, ini juga sama. Larry Horton. Oh iya. Nah, sebaliknya bass juga seperti itu. Marcus Miller. Marcus Miller. Nah, ini seri... S3. Iya, S3 itu seri entry-levelnya lah. Oh. Kan dia ada berbagai macam seri. Ini seri entry-levelnya S3 namanya. Emang berapa serinya dia kalau ini? Sama kan? Ini brand new atau baru ya. Ini harganya yang strutnya ini, yang model strut model ini 4.980.000. Hampir 5 kurang dikit ya? Iya. Yang ini? 4.950.000. Mahalan strut dikit banget. 30.000. Oh. Karena dia ada gantungan itunya tuh. Ini nggak ada. Ini ada. Dicopot, dicobain. Oh, dicopot. Ini pickupnya 3 mungkin. Oh iya. Ini pickupnya 2. Dia cuma 2 tengahnya nggak ada. Karena yang 2 tengahnya pindah ke situ tuh. Jadinya dia lebih mahal. 30.000 ya? Iya. Jadi, pickup harga 30.000 ya? Oke. Ini seri bawahnya ya bang ya? Seri yang bawahnya? Iya. Seri entry-levelnya. Dan sayang ini Sire atau Sire. Sire? Nah itu Made in Indonesia. Made in Indonesia. Oh. Made in Indonesia semua. Ini. Oh ini keren nih. Gue kan kurang suka tele ya. Tapi sini lihat nih. Ada kayak apa sih nih? Lekukannya gitu. Contour. Contour. Contour ya. Terus dia ini nih. Ada. Lebih apa sih nih? Biar lebih masuk nih. Kalau yang tele yang standar kan dia kotak banget tuh. Tradisional tele. Kotak yang. Kalau ketek. Mentok tuh ses. Udah ini ada kayak ini. Ini ada ini. Kayaknya lebih nyaman deh ini. Kalau lo main kayak bintang gitu kan. Mainkan shredder. Ya. Bisa main slow ya bang ya. Gue tuh fret. Atau sampai 10 tuh. Oke. Kalau gitu kita suruh bang bintang coba lain aja langsung ya. 12 sampai 24 bang. Atau sampai 10 gue copotin semua fretnya. Oh gitu ya. Kalau gitu langsung aja kita buktikan ya teman-teman. Apa nih. Copotin. Enggak. Mainin. Harus dicompotin dulu berarti ini harusnya. Berarti main disini-sini enak ya bang ya. Iya. Kalau ini lebih. Lebih nyaman. Iya. Kesini-sini kayaknya. Biasanya kalau yang tele yang. Tradisional. Tradisional. Iya. Disini udah mulai agak susah nih. Udah mulai mentok. Mentok di platnya sini nih. Apa sih namanya nih. Join. Join apa sih namanya. Nah itulah ya. Iyalah. Sebut saja Johnny ya. Johnny. Johnny Neck. Oh tapi dia ada lekukan sini tapi dia nggak ada yang. Ya yang buat ini. Ya yang buat ini. Oke. Tapi dia lebih ini ya lebih. Apa sih namanya nih. Round ya. Ya lebih round. Kalau yang tele yang itu kan yang. Yang klasik kan dia agak. Lancip gitu ya. Flat gitu ya. Ya nggak ada contournya gitu lah. Ini ada ya di sini. Ya dia ada. Wih halus. Halus pisan. Ini bodinya dia pakai Mahogandy Bang. By the way. Oh pisan dia. Agak berat ya. Lebih agak berat. Maple neck. Crosswood fingerboard. Ini. Ini. Shredenya. Stil nggak sih? Enggak. 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 Ini nickel dia. Oh nickel. Oke. Kita mau. Cek sound tipis-tipis ya Bang ya. Yuk. Jadi. Sedikit. Informasi juga. Kalau Bang Bong Musik. Sekarang. Yang teman-teman tau mungkin kan kita banyak jual getar bekas ya. Iya. Tapi pas kita. Perpindahan. Ini toko offline kita sih. Yang kemari-mari kan dibilang offline juga. Iya. Nggak jelas. Iya. Dibilang online juga. Ada offline-nya. Nah kalau ini. Yang di. Toko di Harapan Indah ini. Offline. Jadi. Datang langsung. Datang langsung bebas. Nggak pakai janjian. Dulu pakai janjian. Kalau mau datang janjian dulu ya. Iya gitu. Dari ini pun sekarang ada bass-nya ya. Ada bass-nya. Ada bass-nya. Dan nantinya juga ada drum. Drum juga ada. Iya. Drum lagi OTW. Nanti kita cari pemain drum untuk demo-in. Demo-in. Ada sih temen gue Bang. Ada kalau ada LC juga kayaknya. Ada nggak sih LC? Udah Bang. Kita lihat. Oh iya. Tapi nggak ada ya. Nanti ada dari Mnado. Ada kejeng-kejeng. Siap datang. Kejeng-kejeng nggak masih. Kejeng-kejeng nggak masih. Apa tahan kejeng-kejeng nggak? Oke. Kita mau cicipin tipis-tipis ya emang ya. Iya. Oke. Ini warnanya apa sih namanya nih? Itu... Shell pink? Shell pink. Betul sekali. Betul. Ini Shell blue. Itu sonic blue dong. Oh sonic blue. Ini sebenarnya sharing-nya Joy Tobing. Joy Tobing. Ini? Build with Joy. Ya lewat. Ayo lanjut. Halimu. Agak gimana ya? Agak gimana ya? Joy Tobing. Masih nyala. Masih nyala. Masih nyala. Sering pas lagi ngomong-ngomong nggak berasa mati ya Bang. Iya. Oke. Yang ini bedanya dia sama strut. Kalau ini tadi kita udah bastele ya. Ini strutnya juga belakangnya. Oh iya. Sama juga. Dan dia 2 pivot ya. 2 point pivot. 2 point pivot. Nah ini juga di cocok layarnya. Dan dia nongol nih tempatnya nih. Tempat apa nih? Tempat. Sremolo A. Iya. Dia nongol. Kayak jaman strut modern ya? Iya. Oh tapi dia nggak bisa di split ternyata. Dia HSS tapi nggak bisa di split. Oh. Oh ini bisa nih. Cik. Bro ini gitar baru bro. Bisa emang. Emang kan ini kan. Jadi gampang tuh. Aman tuh. Nggak jatuh. Oke. Ini. Ini memang bisa. Iya tau. Kalau nggak bisa di copot. Bahkan switchnya pun bisa di switch. Udah. Bisa dia. Ini tenang aja teman-teman. Kalau ini nggak bakal macet. Iya. Kalau udah rusak bisa diganti. Dicopot ininya bisa. Santai. Nah ini yang menariknya. Tonnya cuma 1. Biasanya kalau tradisional kan ada tone 2 ya. Iya 2. Ini 1 aja. 1 buat tiga-tiganya. Kayaknya ya. Iya tiga-tiganya. Nah kalau strut pada umumnya kan nge-bypass ya. Ini nggak. Kerasa bedanya. Beda dari kecil ke gede itu. Oh iya. Iya. Apa sih namanya tuh. Swell apa swell ya. Apa sih. Iya itu. Apa namanya swell ya. Betul ya. Swell kan. Swell ya. Nah iya tuh. Ya mungkin teman-teman nggak terlalu jelas. Soalnya kita nggak tau dong sementara ya. Karena alasnya masih banyak pindahan. Harap maklum ya. Oke ini kita cek. Suaranya sire banget nih suaranya. Sire banget nih. Sire banget nih. Warna shell pink nih. Iya lah emang merek. Ini kan sire. Oke jadi stratenya seperti ini. Tele-nya. Coba di jajal bang. Jajal miharjal. Wah ini. Ini. Ini apa namanya. Nggak nggak silent nih. Hah? Ini nggak silent. Nggak. Gue kecilin. Oh. Sampai muncat. Stem dulu bang. Stem dulu bang. Itu di normal apa? Turun tengah sih biasanya. Biar agak cepet. Normal. Ini D nih. Ya terserah lu. Dibuang hari gue kalah. Apa tuh? Ini bangku. Nggak jacknya jatuh. Oh iya. Ya udah. Stem dulu. Stem dulu. Oke. Teman-teman harap maklum ya. Ini syuting pertama kita di toko baru jadi. Masih bau chat. Iya. Kayaknya nggak di chat sih sebenernya sih. Tapi ya udahlah. Sok tau sih emang dia. Oke jadi. Alat-alat kita masih. Banyak yang belum dibawa nih. Jadi harap dimaklumi. Tapi. Karena kita udah lama nggak bikin konten. Mungkin teman-teman kangen ya. Ya. Mungkin ya. Mungkin. Kayaknya sih nggak ya bang ya. Mungkin kangen sih. Ini kata gue ada dua orang lah. Pasti lah. Minimal. Samah hati nih ayy. Bateranya habis. Enggak dong. Satu lah. Mungkin satu orang kangen. Ada lah pasti lah. Nathan biasanya ya. Nathan. Cuman dia doang. Nathan itu kangen nama kejeng-kejeng. Kejeng-kejeng. Dia penonton setia. Tau tuh kejeng-kejeng apa. Tolong bang Nathan dikasih tau. Iya. Bang Nathan apa kejeng-kejeng? Apa? Kayak. Kayak. Oke kita skip. Kayak apa belum nih? Oh iya. Kalau belum ngomong belum dilanjutin. Iya iya iya. Betul-betul. Apa kejeng-kejeng? Oke. Masa. Masa seksi. Masa seksi. Oh. Masa seksi. Misalnya. Masa. Masa. Misalnya cewek. Wih. Montok banget nih. Kejeng-kejeng gitu. Betul gak lo? Ini orang Manado nonton ini. Eh Joe. Ya bener Joe. Iya. Betul. Oke. Dan kita juga mau kenalin nanti. Ada. Reviewer baru kita ya. Iya. Iya karena bagas. Udah belagu bang. Oh dia udah jarang. Jarang. Padahal deket di sini. Yamaha. Karena kan dia review di sini. Dua. Tiga kali ya bang ya. Di endorse. Di sini yang baru? Enggak. Di yang lama. Langsung di endorse sama Valeton. Iya. Dia merasa. Oh. Bagas. Bagas bang. Hei. Harus nonton dia. Katanya mau kesini. Rabu bang. Besok kita tungguin. Eh besok Rabu ya? Besok Rabu ya. Bagas. Bangsat semuanya. Bagas ada Pak Baroto di sini. Hahaha. Dia mentang-mentang baru review dua tiga kali di endorse Valeton. Ini kenapa? Coba-coba. Ketarik-ketarik ini. Apa ini? Oh ininya. Palanya nih yang gini harusnya yang lurus nih. Oh. Tuh. Oh iya iya. Oh iya dia harus kepala yang. Yang ngaceng ya? Iya. Gimana bang? Bagas gimana bang? Bagas gimana bang? Kuat kan? Bang. Bagas gimana bang? Belagu bang dia sekarang bang? Ya normal lah. Gapapa lah. Tuh. Gila. Tonnya belum naik bang. Oh. Itu dia. Suwili, Suwili. Suwili, Suwili. Eh ini bang bong. Oke. Karena ini kan enak ya bang di sini ya? Wah anjay. Bang. Ya kan enak buat ngebut-ngebut kata lo ya. Yang itu yang enak. Yang kesini-sini ya? Coba kita prakteknya langsung ya. Bang MiTang mau striving. Nanti gua main tinggal dicepetin videonya. cara main ngebut ya tapi ini paling seneng nih tengahnya nih apa tuh? yang tengahnya nih enak nih tengah seger ya iya apa sih namanya nih? neck dan middle middle oh ini dibutan middle ya? ini kan agak-agak cempreng karena di bridge ya? bridge agak lebih bright ini agak low karena di neck nah ini kayak di antara ih anjay oke kasih sire nya nih jadi lu sebutnya sire ya bang ya? sire gua ngebutnya sire gua sayer sih biasanya ngomong sih tapi bebas aja sih gak ada masalah juga lu mau sebut apa yang penting beli beli intinya yang penting beli lu bilang bang saya mau beli sire bang gak apa yang penting beli bang saya mau beli sayer bang terserah tapi kan kalo bang bang ipul ya bingung bingung gak abang ngebut apa nih bang? ngebutnya merek apa ini? sire 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 jadi kalo kesini sire 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 Cloud terserah sire sire brand new Bekasi atau di Bekasi ada banyak sih banyak ya jadi kita salah satunya misalnya di misalnya di nah itu beli ke situ aja kayak untung gua nggak sebut oke jadi buat teman-teman yang cari sayur baik bass gitar ada akustiknya juga by the way ada akustiknya juga lagi otw barangnya ya ke sini kita dealer resmi sayur Indonesia mantap 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 kita sekali sekalian ngumumin kalau kita juga udah jadi dealer resminya sayur sayur di sini ada dealer resminya sayur Vena Vena PRS PRS terus ada soloking soloking school JS JS Gitar Valeton IVU Creator Roland Indonesia Roland ke sini ini ini kalau dari gigi keluar main drum ke sini oke pokoknya masih banyak lagi ada drum nanti juga keyboard pokoknya mixer mixer ada mixer mungkin nanti ada tapi kita masih coba di soalnya kan kita akan transisi ya dari ya instrumen menuju ke alat-alat kayak speaker-speaker gitu sound system ya jadi kita masih transisi ya kemungkinan ada sih nanti sih mantap semakin besar semakin maju sampai ke tengah jalan tono ya oke terima kasih teman-teman yang telah menonton di edisi perdana kita di toko baru toko baru toko baru jadi buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar ya Bang ya atau stok-stok yang ada di Bangbong kami semua disini lengkap ini kan yang yang disini kan yang kelihatan nih tapi yang kelihatan masih banyak lagi ada yang Gibson ada defender semua ada ada semua pokoknya jadi yang Bang coba review in ini dong nah nanti kita reviewin Bang coba bahas Hai ti ini nah misalnya gitu kan kita akan misalnya bahas ini dong gitu Oh kita bahas kita bahas komen aja kalau barangnya ada kalau barangnya atau mungkin kalau abang punya barang mau di video di sini boleh ya berbayar tapi berbayar ya dong biar biar kenyang kita Bang ya ngaper belum makan bro dari tadi ini selama ini kalau ada Bang kalau ini endosin berapa udah nggak usah bayar tuh bohong bayar ada yang ngasih topi nggak bayar ada yang ngasih apa enggak tentang uang semuanya alam busit bayar juga terima kasih teman-teman kita berjumpa di episode selanjutnya